Intro Halo semua, jumpa lagi bersama kakak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Shichibukai adalah kelompok bajak laut istimewa yang diberikan kekembangan hukum dari pemerintah dunia. Dengan syarat, mereka mau membantu pemerintah dunia jika terjadi krisis. Shichibukai pun menjadi senjata pemerintah untuk melawan bajak laut lain. Namun, sekarang pemerintah dunia memutuskan untuk membuarkan Shichibukai. Divisi Sains Angkatan Laut telah menyusun tim SSG atau Special Scientist Group yang diharapkan bisa menggantikan Shichibukai. Meski begitu, masih ada masalah dari pembuaran Shichibukai tersebut. Sebelum ke pembahasan, tidak ada salahnya untuk menekan tombol subscribe agar kalian mendapatkan info terbaru dari anime kakak. Berikut beberapa masalah yang timbul akibat dari pembubaran Shichibukai. 1. Shichibukai tidak bisa menangani aliansi Big Mom dan Kaido Dari reaksi Fujitora di chapter 957, Laksamana ini tidak menduga kalau Big Mom dan Kaido akan beraliansi. Kalau saja Shichibukai belum dibebarkan, mungkin Shichibukai yang akan memberi kirim untuk membantu angkatan laut melawan Kaido dan Big Mom. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Shichibukai sudah terlanjur diburu sejak chapter 956. Saat ini, angkatan laut harus mengandalkan SSG dan kekuatan mereka sendiri. 2. Kekuatan Angkatan Laut Terpecah Dalam situasi buruk di mana Kaido dan Big Mom berpotensi menciptakan pasukan yang menyamai roks dulu, angkatan laut justru tidak bisa mengirim siapapun ke Wanok, selain agen SWORD yang sudah menyelinap ke sana. Saat ini, angkatan laut harus mencoba menangkap Shichibukai yang lokasinya masih diketahui. Selain itu, masih ada juga masalah dengan relegasi alabasta yang menurut Gap masih berusaha ditangani oleh angkatan laut. 3. Jatuhnya Korban Jiwa Kemungkinan angkatan laut pasti minimal mengirimkan prajurit-prajurit terbaik mereka untuk menangkap mantas Shichibukai, seperti Mihawk, Hancock, dan Weville, tiga sosok yang luar biasa kuat. Bahkan, saya rasa angkatan laut bisa jadi sudah mengirim SSG untuk uji coba di lapangan. Tapi, dengan SSG sekalipun, bisakah sosok seperti Mihawk ditangani tanpa korban jiwa? Sepertinya tidak. Angkatan laut sedang butuh pasukan untuk mengantisipasi jika Kaido dan Big Mom mulai bergerak. Kehilangan prajurit, bahkan wakil laksamana karena pertemuran melawan Shichibukai bisa membuat situasi menjadi kecau. 4. Ancaman bagi Marin Beberapa Shichibukai akan menjadi ancaman bagi angkatan laut, mengingat kekuatan tempurnya sangatlah luar biasa. Meskipun, dengan pasukan yang sedikit atau bahkan seorang diri, Mihawk terutama bisa menjadi ancaman yang sangat besar bagi angkatan laut. Kalau misalnya dia gagal untuk ditangkap, Mihawk yang selama ini pasif bisa jadi akan berinisiatif untuk aktif memburu pertemuran lagi. Saat dunia sudah kacau, ancaman selevel Mihawk bisa membuat situasi semakin membara. Mihawk yang biasanya terlihat dingin saja justru seperti terhibur karena dirinya menjadi burunan lagi. 5. Mantan Shichibukai beraliansi Bukan hanya Mihawk, Hancock pun bisa membuat angkatan laut kewalahan. Bayangkan apa yang terjadi kalau untuk mengamankan diri, suku Kuja memutuskan untuk mengibarkan bendera topi jerami. Mengibarkan simbol kelompok yang disebut sejar dengan Yonko oleh surat kabar yang beredar bisa menjadi alat intimidasi bagi angkatan laut. Jika Luffy memang bisa mengalahkan Kaido, maka dukungan suku Kuja kepada Luffy bisa membuat angkatan laut gentar. Terutama karena sejak awal, Hancock dan suku Kuja memang punya hubungan baik dengan Luffy. Kalaupun suku Kuja diatasi, Luffy bisa saja marah. Terutama karena Luffy punya hubungan baik dengan Hancock dan suku Kuja. Ini bakal berujung Luffy terlibat dalam urusan ini. Bukan hanya Hancock dan Jinbe berserta manusia ikan, beberapa mantan Shichibukai yang pernah bersiteru dengan Luffy seperti Krokodil, Moria, Bagi, bahkan Doflamingo pun bisa saja beraliansi. Meskipun kemungkinan terjadinya sangatlah kecil. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah masalah yang ditimbulkan karena pembebaran Shichibukai dapat diatasi oleh angkatan laut? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like and share jika kalian menyukai video ini. Subscribe juga ya untuk mendapatkan info onik lainnya. Thanks and see ya!